Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview boost yang terbaru Ini adalah boost Rosalia indah dengan bodi double-decker ya Untuk modnya ini dari Masangga Sobtero dan Pak Farid Madiawan Untuk status modnya ini adalah cell ya Bagi kalian yang berminat dengan mod serta livery-nya Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mereview untuk mod serta livery-nya ini ya Ini terlihat sangat keren sekali Apalagi ini untuk variannya Dove dari Adiputra ya teman-teman Ini keren banget Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung aja kita akan mereview dari depan dulu ya Dari depan disini ada tulisan Z-13 Z-13 plus SDD Lalu untuk sheet bagian atas ini 333 ya Ada 3 baris Ini untuk informasinya 111 Dan untuk selendang sampingnya ini menggunakan selendang Voyager Kalau gak salah yang dihasilnya itu menggunakan selendang sentra ya Lalu kita Cek untuk deck bawahnya Untuk bagian depan Untuk di bagian depan disini sudah terdapat strofo dan Ya hanya strofo ya Untuk di interiornya Lalu di bagian tengah itu ada logo Scania Dan ada 4 bintang disini Serta lampunya sudah menggunakan versi yang terbaru ya Sama seperti yang Z-13 SSD yang free itu Ini keren banget untuk detailnya itu Saya suka banget Dan setelah itu kita akan buka untuk pintunya Untuk pintunya disini menggunakan sliding door semuanya Dan untuk interiornya berwarna ungu disini Lalu setelah itu kita akan mengecek untuk bagian belakang atau buritan Untuk bagian belakang disini Masih ini ya 3M Belum yang pecah rekor muri itu Dan dibawahnya lagi ada misal Rosalia Indah PT Rosalia Indah Transport Lalu ada Adi Putra Scania Dan ini SDT 137 ya disini Dan tak lupa untuk digabatnya disini ada tulisan Mas Novel Karena liverynya ini dari Mas Novel Dan untuk livery sampingnya ini cukup simple Hanya ada tulisan yang ke-40 Hulu Hulu bis enak kebis Sama millennial bus Hulu bis dan full tall trans jawa Tak lupa disini ada semacam masker ya Tali masker yang berwarna merah Menambah kesan keren pada bus ini Dan untuk bus ini itu untuk sleepernya ada dua ya di bagian depan semua Kalau nggak salah yang TO baru yang membeli bus dari efisiensi yang double taker itu ada berapa ya Slippernya itu kalau misalnya itu di bagian belakang ya Jadi untuk band belakang ini tidak digunakan untuk bagasi tetapi untuk bagian sleeper tuh keren banget jadi beda dari yang lain gitu ya Kalau yang ini bagian belakang itu untuk bagasi ya mungkin Dan kita cek untuk bagian interior kabin untuk kabinnya seperti ini Ini mantap banget disini Detailnya saya suka banget Apalagi sepiannya sudah menggunakan sepian yang terbaru ya di sini Dan untuk animasi pertama disini suspensi ya Disini suspensinya turun Untuk animasi kedua membuka pintu bagasi Dan untuk animasi yang ketiga disini membuka bagasi belakang Untuk mesinnya sudah 3D dan sudah bisa bergerak Mantap ya Seperti di aslinya Dan kita tutup lagi Setelah itu kita akan mengecek untuk gas rem sama suspensinya ya Oke disini untuk gasnya juga realistis banget ya Jadi seperti aslinya Mantap Untuk velgnya ini dari adubutro ya untuk tutup velg Dan ini ada customan seperti Gunung harta ya Tapi entah di aslinya itu seperti ini atau enggak Saya juga kurang tahu karena jarang ketemu sama bus Roselia double decker Nah disini untuk kecepatannya juga enak banget Untuk suspensinya disini pas ya Jadi enggak terlalu mantul gitu Aduh kita menuju lagi Oke kita maju Dan kita sedang berada di kota Yogyakarta ya disini Sekaligus untuk mencoba modbus ini Karena keren banget disini Untuk lampu sendnya seperti ini Untuk bagian strobo belakang itu Ini berbeda ya sama yang jago 3 CD Kalau yang jadi itu Bersatu dengan itu ya grill mesinnya Kalau ini ada semacam list gitu Jadi lampu LED yang panjangnya ya Pokoknya mantap banget disini Kalian masih coba ya otomat ini Dan untuk wipernya disini Menggunakan wiper bagian atas ya Biasanya kalau double decker itu Wipernya di bawah ya kayaknya Tapi ini di atas Atau gimana ya Kebalik ya kayak Kalau double decker itu di atas Karena untuk kacanya itu kan Agak tinggi gitu ya Untuk kacanya Kalau yang UHD kan Kacanya enggak setinggi ini ya Jadi agak ada perbedaan sama UHD nya Berbeda sama yang punya nyalan term ya Yang Avanti D2 kalau macam Ya di satu apa di dua yang menghadiri Dan sekarang hujan kita cek untuk wipernya Untuk wipernya disini nyala ya Atas dan bawah Dan kaca sampingnya juga ikutan basah disini Mantap ya Dipikirin untuk detailnya ini Dan kita berhenti disini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini Dan bila kalian berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke Sekian video yang dapat saya siapkan Bila ada kekurangan Salah kata saya mohon maaf Saya memperlihatkan channel Salam Buzik Bumani Salam Buzik Bumani